Halo, jumpa lagi dengan saya Roby Uliandra Selamat datang di youtube channel saya Jangan lupa untuk subscribe youtube channel ini Dan juga membagikan video-video yang bermanfaat buat anda Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari youtube channel ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Roby Kali ini kita akan membahas tentang pemograman masih Dari pemograman lanjutan java dengan database Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara fungsi edit data Jadi cara buat program dengan menggunakan fungsi edit data Kalau di SQL biasanya query-nya adalah update ya Kita menggunakan update Nah sebelum masuk ke fungsi update data Jangan lupa untuk men-subscribe youtube channel saya Kemudian mengklik tombol notifikasi Serta men-share dan like-nya apabila video ini bermanfaat Oke, terima kasih Nah kemudian bagaimana cara untuk mengedit data Ini contoh program yang sudah jadi Di sini ada ID, ada nama, ada alamat, ada telepon, ada handphone, dan fakultas Masih menggunakan database yang kemarin Kita menggunakan database yang namanya DB login Kemudian nama tabelnya kita gunakan TBL data mahasiswa Nanti kita bakal coba dulu bagaimana cara proses edit Nah di dalam database ini ada datanya ya Satu, dua, tiga, ID satu, dua Kemudian ada nama saya Nah kita coba jalankan programnya Saya cari ID kedua Saya klik tombol cek ID, dia akan cari Misalnya saya ganti Robi Yuli, Endra Alamat, Bandar Lampung Telepon, namanya gini Handphone Fultas, FIG, UBL Kemudian kita simpan Nah fungsi edit ini merubah ke database-nya Nah kita coba lihat Ini belum berubah, kita refresh Nah ini berubah datanya ya Berubah Nah kemudian disini ada tombol cek ID Tadi kita ngeceknya pakai cek ID Kemudian kita coba cek nama Misalnya kita ketik row Cek nama, dia akan tampil Kemudian kita bisa edit juga Oke Kalau gitu kita langsung aja buat programnya Dengan menggunakan Java Kemudian editor Oke teman-teman semua Sebelum masuk ke coding Jangan lupa untuk mendesain seperti ini dulu Standar saja dulu Disini ada ID Kemudian text field-nya Nama, alama, telepon, handphone, fakultas Berserta text field-nya Kemudian kita gunakan button untuk cek ID Kemudian button untuk cek nama Dan button untuk simpan Silahkan Anda di center terlebih dahulu Dan kemudian tentukan change variable name Dari masing-masing komponennya Nah kalau sudah Saya juga sudah sediakan file PDF-nya Seperti biasa Link-nya nanti saya letakkan di deskripsi Video ini Nah ini fungsinya untuk mengedit data Sekali lagi edit data itu Kalau di query-nya SQL Atau SQL itu menggunakan fungsi update Yaitu mengubah data yang ada Menjadi data yang baru Data yang baru itu bisa apa saja Nah disini contohnya Kalau digambar ada ID Nama, alamat, telepon, handphone Tidak ada fakultas Kita bisa tambahkan disitu fakultas Sebenarnya konsepnya sama saja Nah ini file-nya nanti bakal saya Taruh di deskripsi Nah kalau sudah Anda design Anda sudah design programnya seperti ini Yang harus kita lakukan pertama kali Kita buka PDF-nya Kita import file-file Atau library-library java Yang dibutuhkan untuk membuat program edit ini Silahkan Anda copy paste Copy paste Import Anda copy Kemudian Anda letakkan di bawah package Anda klik tombol source Kemudian scroll paling atas Itu Anda letakkan di bawah package Saya rasa untuk sampai materi disini Kalau Anda nonton video sebelum-sebelumnya Itu pasti sudah paham Oke Paste Kita paste saja Nah ini kenapa ada lampu kuning Karena dia belum dipakai Jadi Kita harus pakai dulu Baru nanti dia akan berubah Nah kemudian Yang selanjutnya Kita Akan Masukkan coding Disini ada keterangan Ada kita cari Extend Javascript Kita buat Variable-variable Untuk koneksi ke database-nya Ya kita copy saja Di bawah extend ya Nah ini dia Ada extend Kita letakkan di bawah sini Ini variable-variable Untuk koneksi database-nya Saya jelaskan kembali Ini nama variable Yang hijau ini Anda boleh ganti Sesuai dengan Apa yang Anda inginkan Kemudian Disini ada user Root Kenapa root? Root ini Nama dari Username Di database Di database Di exam Atau di mysql Kemudian Tanpa password PSWD ini password Host Itu localhost DB ini nama database Kita ganti Nama database-nya Sesuai dengan database Yang kita buat Kalau saya tadi namanya Kalau nggak salah DB login Kita cek lagi Biar nggak salah Ini dia Ini nama database Ini nama table DB login Huruf kecil semua DB login URL connection Oke kita tinggal ubah DB login-nya saja Kemudian Kita scroll ke bawah Nanti ada unit komponen Kita buat Atau kita kopas Perintah ini Perintah try and catch Kopas ya ini Kemudian letakkan di bawah Kita cari unit komponen Nah letakkan di bawah Titik koma Kita paste Oke Disini ada simpan button Simpan button itu Adalah sync variable name Dari button ini Sync variable name Dari button ini Simpan button Gitu ya Set enable false Ketika program pertama kali Membaca unit komponen Si button-nya Dia akan di false-kan Atau tidak aktif Kemudian disini Kita gunakan perintah Kembali Try and catch Kita tentukan URL-nya Nah ini URL Ini variable ini Jadi kalau Anda Mau ganti URL disini Ya ininya diganti Kemudian host DB Jangan lupa untuk Ini user Kemudian password Gitu ya Oke kalau sudah Kita lanjutkan Ke PDF-nya Nah ini Kemudian kita letakkan Coding-nya di Check ID Di button Check ID Nah coding yang Selanjutnya ini Kita letakkan di Check ID Oke kita copy Kalau masih ada di bawahnya Kita klik Desain Kemudian kita klik Dua kali di button Check ID Button Check ID Ini digunakan untuk Mengecek data Yang ada di database Ini masih merah semua Karena tampilannya Mungkin tidak sama Kita teruskan dulu Karena di bawahnya Masih ada ya Ini kita letakkan Di sini Oke Tokopas Sekali lagi Video ini saya sudah Sediakan source Jadi biar Tidak terlalu lama Dalam durasi videonya Juga Biar Anda Tidak bosan Juga Oke Merah Tidak apa-apa Kita cek dulu Dari atas Oke Yang pertama Di sini ada Try Statement STL Connection Ini sama Kemudian Selanjutnya Select from Buku telpon Buku telpon ini Kita ganti Dengan nama Table kita Kita cek Di database Nama table Yang kita gunakan Adalah TBL Data Mahasiswa TBL Data Mahasiswa Kalau bisa Pakai spasi Kalau misalnya Nanti error Where ID ID ini adalah Nama field Kita lihat strukturnya Di sini ID huruf besar Semua Jadi kita harus Ganti ID nya Huruf besar Semua Dimana ID nya Berapa Yang mau kita Input Kemudian ID TF Ini Change Variable Name Dari ID Nama saya TXTID Saya ganti Kemudian Di sini If RS Next Simpan Button Set Enable Jika ketemu Data ini Maka Simpan Button Yang kita False Kan Tadi Langsung Dibuat True Dia akan Tampil Nah Nama ini Kita ganti Sesuai Dengan Change Variable Name Yang ada Di text Fill TXT Nama Kemudian TXT Alamat Kemudian TXT Telephone Kita Kita tinggal Kita tinggal Gunakan Kontrol Sepasi Kawan Kawan Semua Jadi Tidak Perlu Ada yang Diketik Manual Kecuali Ada beberapa Metode Yang kita Buat Baru Itu baru Kita buat TXT Handphone Oke Nah yang Warna Orange Ini Ini merupakan Nama Field Yang ada Di table Anda Ini kurang Satu lagi Karena ada Fakultas TXT Fakultas Oke Kemudian TXT ID TXT ID Oke Nah ini Adalah Nama Dari Text Fill Eh Nama Dari Fill Yang ada Di Database Kita Cek Ini Yang saya Blok Ini Namanya Harus Sama ID Uruh Besar Semua Nama Telephone Handphone Itu Uruh Pucing Semua Jadi Kita Ganti Yang tidak Sesuai Nama Alamat Telephone Tulisannya Harus Benar Telephone Biasa Tele Tele Handphone Sama Fakultas Fakultas Kemudian ID Nya Huruf Besar Oke Selanjutnya Sama Seperti Seperti Ini Kita Ganti Lagi Apabila Datanya Ketemu Dia akan Memasukkan Semuanya Ke Text Fill Tapi Jika Tidak Ada ID Yang Salah Maka Dia akan Kosongkan Layar Kosongkan Layar Ini Kita Panggil Lagi Namanya Xt Nama Xt Alamat Xt Telephone TXT TXT Handphone Nama Alamat Telephone Handphone Kemudian Fakultas O TXT Kemudian TXT TXT Kita masukkan Yang kedua Kita klik Check ID Nah Muncul Dua Bener Disini ada Datanya Nah Berarti Check ID Beres Gitu ya Kemudian Yang selanjutnya Kita Buat Yang Dicek Nama Kita Lihat Lagi PDF Nya Yaitu Untuk Yang Dicek Nama Sama Seperti Tadi Kopas Aja Kopas Kopas Sekali Lagi Anda Boleh Kopas Tapi Anda Harus Memahaminya Jadi Anda Harus Memahami Apa Maksud Dari Subscode Di File PDF Nya Itu Ada Silahkan Anda Baca Baca Nah Ini Udah Dibuat Nama Kita Pastiin Pasti Merah Semua Jangan Khawatir Jangan Takut Karena Merah Nah Ini Juga Oke Sampai Catch Ya Tadi Catch Kalau Nggak Satu Set Oke Add Stream Oke Sama Kayak Tadi Kita Ganti Ganti Dulu Beberapa Perintah Subscode Select Bintang Form Nama Tablenya Tadi Adalah TBL Data Mahasiswa TBL Data MHS Where Nama Namanya Udah Bener Nama TF Ini Nama Text Film TXT Nama Kemudian Kita Samakan Aja Kita Kopas Aja Yang Dicek ID Tadi Kita Kopas Yang Dicek ID RS Next Nya Karena Terlalu Banyak Kopas Biar Bener Nah Ini Kita Kopas Kita Ganti Paste Paste Oke Ini Ada Error Kita Coba Pandu Aja Oke Kita Paste Ada Yang Hilang Mungkin TXT ID Oke Udah Bener Kemudian Joption Informasi Salah Ini Kita Naikin Aja Nah Ini Biasanya Karena Kejauhan Kemudian Yang Kosong Kita Kopi Lagi Aja Yang Tadi Di TXT ID Ini Sebenernya Sama Fungsinya Kita Paste Paste Ctrl Z Lagi Kita Paste Oke Ada Merah Sedikit Ada Kesalahan Kita Ganti Request Fokus Digunakan Apabila Sudah Kosong Si Kursor Berada Di Text Fill Yang Kita Tentukan Fokus Nya Kemana Ini Berarti Nanti TXT Nama Oke Nah Disini Ada Yang Warna Orange Ini Query Teman Teman Semua Query Untuk SQL Di Database Select Bintang From Table Data Mahasiswa Tolong Pilih Semua Fill Yang Ada Di Table Data Mahasiswa Dimana Where Nama Yang Kita Ketik Like Jadi Sebelum Atau Sesudah Sesudah Apa yang Kita Ketik Misalnya Obi Kita Ketiknya B Disini Dia akan Tampilkan Gitu Ya Nah Kalau sudah Kalau yang lain Penjelasannya Sama Kalau sudah Kita Cek Nama Kalau Cek ID Tadi Benar Sekarang Cek Namanya Oke Namanya Tadi Ada Robby Oke Robby Cek Nama Oke Nah Teman-teman Bisa Lihat Ketika Dijalankan Tadi Fungsi Yang Ini Komponen Yang False Nah Ini Dibuat False Simpan Nggak Bisa Diklik Tapi Ketika Kita Ketemu Data Dia Langsung Buttonnya Menampilkan Buttonnya Ada Disini Simpan Button Titik Set Enable Set Enable True Yang Di If Next Cek ID Sudah Cek Button Sudah Sekarang Masuk Koding Yang Simpan Nah Ini Dia Tinggal Anda Copy Lagi Copy 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 Oke Anda Paling Bawah Kemudian Letakkan Di Button Simpan Ini Dia Anda Paste Sekali Lagi Video Ini Untuk Membantu Anda Mengerjakan Programnya Jadi Caranya Nggak Terlalu Sulit Anda Tinggal Kopas Kopas Tapi Yang Harus Anda Perhatikan Anda Harus Mengerti Apa Yang Anda Kerjakan Jangan Main Kopas Kopas Penjelasannya Ada Di File PDF Kemudian Disini Ada Private Statement Sama Dengan L-Connection L-Connection Itu Membuka Semua Koneksi SQL Perintah Edit Mengedit Data Itu Menggunakan Perintah Update Kemudian Ini Nama Tablenya Update Semua Field Yang Ada Di TBL Data MHS Set Nama Ini Nama Field Karena Uruh Kecil Semua Kita Ganti Alamat Dia Harus Pake Tanda 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 Tanya Ada Telepon Telepon Kemudian Ada Handphone Tadi Apa IJ Nama Alamat Telepon Handphone Dan Fakultas Nah Kalau Misalnya Kurang Ditambahkan Koma Kita Ketik Nama Variable Fakultas Handphone Itu Huruf Kecil Fakultas Sama Dengan Tanda Tanya Where ID Nya Huruf Besar Dimana ID Nya Berapa Nah Kemudian Pstatement String Dan Seterusnya Ini Kita Bisa Ganti Dengan Nama Text Field Kita TXT Nama TXT Alamat Text Telephone Text Handphone Kemudian Kita Masukin TXT Fakultas Satu Lagi Ada Fakultas Kemudian Di bawah Kita Copy Yang Paling Bawa Untuk TXT ID TXT ID Nah Ini Jangan Lupa Untuk Diganti Nomor 6 Harus Berurutannya 1 2 3 4 5 6 Kemudian Ini Masih Error Kita Naikin Aja Sebenarnya Error Ini Karena Ditampak Jarak Ya Dianggap Terpisah Untuk Keterangan Saja Yang Disini Anda Boleh Ganti Edit Sukses Atau Edit Gagal Kemudian Ini Yang Dihapus Tadi Kita Copy Aja Yang Di bawah Sama Soalnya Nah Ini Kita Copy Aja Kita Paste Oke Kita Goyang Sedikit Biar Dia Enggak Error Oke Button Simpannya Sudah Cek ID Sudah Cek Nama Sudah Oke Kalau Sudah Kita Coba Jalankan Programnya Kita Masukin ID 1 Cek ID Namanya Andi Ganti Cucus Gitu Ya Kita Simpan Edit Sukses Kita Cek Di Database Kita Cari Cucus Gitu Ya Kita Coba Menggunakan Yang Nama Nama Misalnya Roby Cek Nama Muncul Misalnya Ganti 3333 Simpan Edit Sukses Kita Cek Roby 333 Itu Kita Bisa Panggil Kembali Jadi Kalau Kita Sudah Cek Kita Bisa Cek Lagi Gitu Ya Datanya Nah Mungkin Itu Aja Kawan-kawan Semua Untuk Source Code Atau Tutorial Bagaimana Cara Mengedit Data Kalau Sebelumnya Kita Sudah Melakukan Registrasi Anda Bisa Lihat Di Akhir Video Ini Ada Registrasi Ada Login Kemudian Ada Simpan Nah Sekarang Edit Mengedit Data Mungkin Itu Saja Terima Kasih Atas Perhatiannya Dan Jangan Lupa Untuk Belajar Coding Dan Untuk Subscribe Channel Ini Semoga Video-video Yang saya Buat Itu Bermanfaat Buat Anda Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh